Halo Jack jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih. 1. Persija kembali dikabarkan sosok Greg Nwokolo bakal gantikan pemain muda macan kemayoran gabung Persija Jakarta. Bakal mendatangkan kembali pemain yang berposisi striker, namun bukan pemain asing. Bahwa Persija bakal mendatangkan pemain lokal untuk menambah daya gedor macan kemayoran. Dikutip dari Youtube Persija Jakarta menjelaskan bahwa macan kemayoran bakal mendatangkan pemain lokal di putaran kedua. Sehingga membuka peluang ia bisa memperkuat macan kemayoran di putaran kedua nanti. Greg Nwokolo dikabarkan bakal menjadi pelapis dari striker utama Persija Jakarta saat ini yakni Michael Kermenci. Greg Nwokolo dikabarkan bakal menjadi pelapis dari striker utama Persija Jakarta saat ini yakni Michael Kermenci. Seperti diketahui striker lokal Persija Jakarta yakni Taufik Hidayat tak bisa menunjukkan performa terbaiknya. Padahal Thomas Doll beberapa kali memberikan dirinya menit bermain, namun ia belum menunjukkan performa terbaiknya di musim ini. Sebelum datangnya Thomas Doll selaku pelatih dan Michael Kermenci sebagai striker, sosok Taufik Hidayat belum juga mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nama Greg pun dibilang jadi opsi lain sebagai striker Persija Jakarta untuk menggantikan Taufik Hidayat. Pemain naturalisasi ini punya pengalaman di sepak bola Indonesia. Tentu ini menjadikan Thomas Doll tak kesulitan memakai jasanya. Sebab Greg tak perlu banyak adaptasi tim yang dimiliki Persija Jakarta. Bisa saja terjadi ataupun tidak, karena ini kembali lagi dari keputusan manajemen dan pelatih Persija Thomas Doll. Dua pemain Persija Ricky Chawor berpeluang hijrah ke Persipura. Persija Jakarta di Liga 12022, memiliki sejumlah talenta muda berbakat, salah satunya Ricky Chawor. Saat ini Ricky Chawor merupakan pemain Persija Jakarta Liga 1. Asal Papua ini menjadi salah satu senjata pelatih Thomas Doll. Ricky Chawor salah satu pemain berbakat milik Persija Jakarta asuhan Thomas Doll. Sosok Ricky Chawor pun dipandang bakal bersinar di beberapa musim mendatang. Sehingga Persija wajib membentengi pemain ini. Pemain asli Papua ini sudah mencatatkan satu asis bersama Persija Jakarta hingga pekan ke-10 Liga 1. Di Persija Jakarta, ia harus bersaing dengan pemain-pemain asing Macan Kemayoran. Sebut saja Michael Kermencik dan Abdullah Yusuf Helau. Mereka merupakan andalan Thomas Doll Usai didatangkan musim ini. Ricky Chawor lebih banyak bermain dimulai dari bangku cadangan. Sehingga menit bermainnya di musim ini masih cukup minim. Untuk itu ia harus lebih bekerja keras, untuk mendapatkan satu tempat di skuad Macan Kemayoran. Sebut saja Michael Kermencik dan Abdullah Yusuf Helau. Mereka merupakan andalan Thomas Doll Usai didatangkan musim ini. Peluang hengkang, status bintang muda Persija Jakarta asal Papua, Ricky Chawor harus menjadi perhatian lebih bagi manajemen. Pemain berusia 24 tahun itu bisa saja putuskan hengkang dari Persija Jakarta. Jika dia memutuskan hengkang satu destinasi utama yang diprediksi ke Persipura, Jayapura. Ricky Chawor hanya satu musim membela Persipura sebelum akhirnya putuskan hengkang karena Mutiara Hitam terdegradasi ke Liga 2 2022. Sosok pemain Papua asal Persipura, Jayapura, Boas Solosa telah putuskan kembali pulang bersama Mutiara Hitam di gelaran Liga 2 2022 dengan status pemain pinjaman. Terima kasih telah menonton!